Mobil tawanan warga Arab Israel ditemukan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Saudara, nama Indonesia kembali hangat di Israel sejak hari Natal Hal ini disebabkan penemuan oleh IDF, mobil yang digunakan teroris Hamas dan mobil milik Sandra yang dicuri Hamas di lingkup Rumah Sakit Indonesia di Gaza Sandra itu adalah Samer Talalka, Bedouin Arab Muslim Israel Mobil sedan warna putih milik Samer Talalka ditemukan tidak jauh dari gedung Rumah Sakit Indonesia Toyota Bug terbuka putih milik Hamas juga ditemukan di lokasi yang sama IDF di dalam Rumah Sakit Indonesia di Gaza 25 Desember 2023 Saat IDF merangsek masuk ke parkiran Rumah Sakit Indonesia Anda lihat, bangunan Rumah Sakit Indonesia masih utuh Di belakang Rumah Sakit Indonesia, IDF menemukan mobil milik Arab Israel yang dicuri Hamas Pemilik mobil ditawan Hamas Pemilik mobil ditemukan di belakang Pemilik mobil ditemukan di belakang Bicara, sehingga kita ada di belakang Dan setelah di belakang Berbeda dengan info yang beredar di Medsos Indonesia, bahwa rumah sakit Indonesia diserang Israel, faktanya rumah sakit masih tegak berdiri. Pada 20 Desember 2023, FOA Indonesia memberitakan rumah sakit Indonesia digasam jadi markas IDF setelah digerebek 24 November 2023. Namun fakta Israel tidak menemukan pernyataan IDF soal ini. Pada 7 November 2023, tentara Israel IDF menuding rumah sakit Indonesia digasam dikuasai Hamas berdasarkan fakta yang ada di rumah sakit tersebut. Kini pihak yang bertanggung jawab di rumah sakit Indonesia harus klarifikasi soal penemuan mobil tawanan dan mobil Hamas di rumah sakit Indonesia tersebut. Bebaskan Sandra sekarang juga. Damai tanpa terorisme, damai tanpa Hamas. Salam damai dari Fakta Israel.